Intro Beberapa kali saya memang suka sekali dengan suasana setu di ini namanya setu muara 7 ya di Bojongsari saya jauh-jauh datang ke sini hanya untuk melihat pemandangan alamnya dan saya juga akan mencoba spot mancing Oke teman-teman nanti kita ikuti saja semoga spot mancing kita berhasil kita lihat pemandangannya teman-teman kita yang dikati juga mantan kita yang dikati juga mantan semua sepertinya kita akan mencari spot mancing yang lainnya ya Coba kita lihat saja dulu mungkin ada spot mancing yang bagus yang ikannya banyak ya teman-teman ini sepertinya cukup bagus tapi nanti kita akan mencari di sebelah sana nah teman-teman itu cukup antara 3-4 kg nanti akan kita ke sana oke teman-teman semoga ini menjadi hiburan buat teman-teman ambil saja ini sebagai hiburan ya hikmahnya ya mancing itu memang tidak harus dapat yang penting kita menyalurkan hobi kita ya kalau mau dapat silahkan teman-teman bisa beli di pasar oke teman-teman inilah setu sawangan di siang hari ya teman-temannya sangat indah dan begitu panoramanya indah biar kepala penjala yang sedangkan menjalankan memiliki kapal pula selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati jalan-jalan kita sambil mancing lihat teman-teman yang sedang mancing sepertinya para penjala mulai beraksi apakah dia beruntung atau tidak nah ini juga ada penjala coba kita Zoom luar biasa lemparannya begitu lebar nah ini sepertinya ada pemancing liar dan saya sebenarnya segen ya mau bertanya-tanya tapi beberapa kalau belum bertanya dengan para pemancing saya masih masih penasaran Oke saya akan coba ya semoga dia tidak marah atau tidak ia terganggu Pak maaf Pak udah dapet Pak belum pun dapat Pak hmm udah lama mancingnya di sini dari jam berapa Pak dari jam 8 udah di jam 8 luar biasa Bapak sabar sekali sih belum dapat enggak papa papa ya yang penting hobi Pak Oh hobi ya Bapak jangan marah ya Pak ya kalau misalkan enggak dapet juga ya mancing itu biasa ya Pak ya marah sama siapa ya Pak ya sama-sama yang di rumah gitu karena enggak dapet ikan biasanya ntar marah-marah di rumah enggak ya Pak ya enggak Oh syukur Alhamdulillah Pak ya Bapak berarti orang yang sabar ya jadi filosofis mancing itu memang harus sabar Pak ya jadi gini Pak eh eh seandainya enggak dapet ikan ya syukur gitu kan Pak tapi kalau dapet dapet ikan Alhamdulillah kalau nggak dapet mulu ya itu namanya sial ya Pak ya Iya itu Oh belum rezeki ya iya iya bagus Pak kalau gitu Pak tapi saya suka sama Bapak eh Bapak itu hanya hobi ya yang penting kan kita menyeluruhkan hobi kita ya Pak ya iya iya Pak jadi Bapak saya doakan selalu hobi mancing sampai tua ya kalau bisa ya Pak ya ya panjang umur panjang umur Oh iya sampai kakek-kakek Pak mau mancing terus kalau udah nggak bisa mancing nggak Oh iya 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 semoga sampai kakek-kakek ya sampai tidak bisa tapi tidak berjalan ya Pak ya baru itu tidak mancing mungkin ya Pak iya Pak mancing itu sehat loh Pak terkena sinar matahari saya pakai ini karena panas Pak Aduh luar biasa Bapak sehat sekali berarti saya juga menganjurkan pada teman-teman kalau mau berjemur sekalian mancing ya Pak ya jadi ya Bapak dan semua teman-teman semua seluruh Indonesia sehat semua ya Oke Pak Mbak terima kasih Pak ya saya sudah bincang-bincang sama Bapak mudah-mudahan Bapak sehat selalu ya Pak ya ya hahaha eh aduh maaf ya Pak saya mau bertanya nama Bapak siapa Pak ya nama saya Anton Oh iya Mas Anton terima kasih Mas Anton ya mudah-mudahan Mas Anton selalu eh apa ah hobi mancingnya selalu di lestarikan ya Pak ya jangan pernah tidak sampai tua dan nge-nge eh Pak masih ada istrinya Pak masih iya mudah-mudahan istrinya memaklumi Bapak hobi mancing ya Pak ya ya oke terima kasih Pak ya atas bincang-bincangnya Oke Pak Anton terima kasih sama-sama Pak ya sama-sama ini jadi Pak Anton ini dia bercita-cita sampai tua nanti gitu ya sampai sampai umur kapanpun dia akan tetapnya hobi mancing ya dan saya juga berdoa mudah-mudahan dia hobi mancing karena kalau kena pancing itu biasanya juga panas tempat panas jadi dia sehat selalu para pemancing biasanya mudah-mudahan umurnya panjang Oke teman-teman semua inilah sedu 7 Muara atau Muara 7 ya di Bojong Sarit luar biasa indahnya teman-teman ini sudah berakhir vlog kita kali ini mudah-mudahan ini bermanfaat dan menjadi hiburan buat teman-teman oke salam majibu ya